Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman Oke menjawab requestan dari teman-teman ya Jadi kemarin banyak yang bertanya Untuk cara perawatan awal Burung kolibri kelapa Atau burung mangaran bahan teman-teman Hasil pikatan atau omjokan Nah di video kali ini Saya akan membahasnya secara lengkap Kebetulan ini saya baru aja dapat mikat Burung kolibri kelapa trotolan Dua hari yang lalu teman-teman Niatnya mau mikat buru sogon malah Yang nempel bapaknya sogon ya ini Kolibri kelapa teman-teman Untuk burung kolibri kelapa sendiri Tergolong burung yang susah jinak teman-teman ya Dan juga susah untuk bunyinya Nah untuk burung hasil tangkapan muda hutan Seperti ini ya teman-teman Karena itu harga pasarannya Ya untuk burung bahan Kolibri kelapa ini sangatlah murah sekali ya Berkisar antara Rp5.000 sampai Rp15.000 Dan bahkan di beberapa daerah burung ini Tidak laku dijual ya teman-teman Tapi kalau sudah jadi ya Sudah rajin bunyi bahkan gacor Beda lagi harganya bisa mahal ya Bisa Rp100.000 sampai Rp200.000 teman-teman Banyak juga dari teman-teman Kicau mania ya Yang nyerah untuk merawat burung kolibri kelapa ini ya Khususnya dari bahan muda hutan seperti ini Karena susah jinak ya Dan juga lama tidak bunyi akhirnya Banyak yang menyerah dan dilepas kembali Atau bahkan dijual dengan harga yang murah teman-teman Dan walaupun burung ini susah jinak ya Dan juga susah bunyi Tapi burung kolibri kelapa ini termasuk Burung yang tangguh teman-teman Nah tidak gampang stress Perawatan dan pakannya pun sangatlah mudah sekali Untuk pakan sendiri ya Burung kolibri kelapa Doyan hampir semua pakan burung kicau teman-teman ya Baik nektar, buah, pf serangga ya Seperti keroto ataupun ulat Juga tuyan Dan juga pur teman-teman Burung ini salah satu jenis burung madu yang bisa makan pur Atau bisa kita latih untuk makan pur teman-teman Tapi kalau makan ya Sangat rakus sekali Dan kebanyakan suka di acak-acak teman-teman Nah itu sedikit penjelasan ya Untuk burung kolibri kelapa Nah kembali ke pembahasan ya teman-teman Untuk awal proses perawatannya ya Harus kita bikin jinak terlebih dahulu Dan wajib jinak teman-teman Karena kalau tidak jinak Untuk bunyi juga akan Susah Burung ini ya Kalau birahinya sedang tinggi teman-teman Bisa ngobrah ya Untuk yang jantan Hampir kayak gaya ngobrahnya burung Kacar teman-teman Tapi kalau teman-teman ingin Jadikan sebagai burung masteran ya Mending rawat yang betina Karena yang betina suara cerecatannya Lebih pedas dan keras teman-teman Yang jantan Kalau sudah rajin bunyi Ini jarang cerecat ya Seringnya bunyi suara Wicu-wicu teman-teman Makanya banyak juga yang sebut Burung kolibri kelapa ini Dengan nama lain Burung wijah Untuk proses penjinakan Saya pakai metode Terapi lapar Karena menurut saya Cara ini Paling cepat untuk membuat Burung jina Seperti yang saya lakukan Di burung bahan saya ini Teman-teman Ini dari Tadi siang ya Saya terapi lapar Saya ambil semua Pakannya ya Saya sisain Hanya air Untuk minum saja Teman-teman Setelah terapi Lapar Selama Kurang lebih 2 jam ya Saya langsung Semprot Untuk Mandikan Sampai basah Kuyub seperti ini Teman-teman Setelah itu Langsung Jemur Sampai Kering Nah setelah Kering Baru Saya kasih Makan Langsung Dari Tangan Seperti ini Jadi Wadah Cepuk Pakannya Sambil Saya Pegang ya Dengan Burung yang Sudah Kelaparan Pasti akan Langsung Nyamperin Ke Wadah Pakan Yang Kita Kasih Teman-teman Biarkan Biarkan Saja ya Untuk Burungnya Minum Pakannya Sampai Kenyang Teman-teman Jadi kita Biarkan Aja dulu Biar Minum Nektarnya Nah setelah Minum Nektarnya Ya Seperti Ini Lalu Lalu Sambil Kita Goyang Goyangkan Ya Wadah Cepuk Pakannya Seperti ini Teman-teman Tujuannya Agar Burung Tidak Takut Dengan Gerakan Tiba-tiba Awalnya Mungkin Akan Takut Dan Langsung Terbang Tapi Nanti Pasti Akan Balik Lagi Teman-teman Nah ini Balik Lagi Lalu Kita Lakukan Terus Cara Seperti Ini Kita Goyang Goyang Cepuk Pakannya Nanti Lama Kelamaan Pasti Tidak Takut Lagi Teman-teman Dan Akan Terbiasa Nah ini Sudah Mulai Terbiasa Lalu Selanjutnya Setelah Kita Beri makan Langsung Dengan Tangan Seperti Ini Lalu Kita Coba Tangkap Dan Pegang Burungnya Teman-teman Kita Pegang Lalu Lepaskan Lagi Seperti Ini Tapi Usahakan Setelah Kita Lepas Burungnya Agar Mau Nangkering Di Tangan Kita Teman-teman Kita Pegang Kita Lepaskan Tapi Usahakan Burungnya Nangkering Di Tangan Seperti Ini Untuk Awal Mungkin Agak Susah Kita Lakukan Dan Coba Terus Seperti Ini Teman-teman Sudah Mau Nangkering Di Tangan Setelah Itu Kita Gerak Gerakan Tangan Kita Seperti Ini Teman-teman Usahakan Burung Agar Nyaman Dan Tidak Takut Dengan Tangan Kita Kita Lakukan Terus Nanti Akan Terbiasa Sendiri Teman-teman Ini Sebagai Awal Perkenalan Setilahnya Biar Burung Kenal Dan Tidak Takut Dengan Kita Teman-teman Intinya Kita Lakukan Cara Tersebut Seperti Ini Secara Rutin Usahakan Tiap Hari Teman-teman Pasti Burung Akan Cepat Jinak Dan Mapan Paling Tidak Satu Minggu Kalau Kita Rutin Dan Konsisten Burung Akan Bisa Jinak Total Teman-teman Oke Jadi Seperti Itu Cara Awal Proses Penjinakan Atau Perawatan Burung Kolibri Kelapa Bahan Teman-teman Kalau Untuk Bikin Bunyi Setelah Burung Jinak Terlebih Dahulu Nanti Teman-teman Tunggu Aja Setelah Beberapa Hari Atau Beberapa Minggu Kedepan Akan Saya Kasih Lihat Hasilnya Setelah Proses Penjinakan Ini Teman-teman Jadi Tunggu Aja Ikuti Terus Nanti Akan Saya Upload Di video Selanjutnya Teman-teman Oke Teman-teman Mungkin Cukup Itu Ya Untuk Sharing Sharing Seputar Perawatan Burung Kolibri Kelapa Bahan Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Teman-teman Semua Ya Oke Sampai Jumpa lagi Di video Selanjutnya Teman-teman Terima kasih Yang sudah Nonton Dari awal Sampai Selesai Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Paruh Panjang Sub indo by broth3rmax Terima kasih